Ya baik, untuk cara pembuatan filter talang, tadi sudah saya utarakan dari awal motong bahan-bahan apa saja yang sudah disediakan, alat-alat apa saja yang harus dipergunakan, nah hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman, untuk video kali ini saya sudah menyiapkan contoh filter talang seperti ini ya, talang PVC yang ukuran aquarium 70 dengan 2 filter, 4 chamber in, chamber pertama, chamber kedua, setelah itu output ya. Nah nanti saya akan menjelaskan cara pembuatan simpel talang PVC ini ya, langsung saja kita nanti akan praktek pembuatan talang seperti ini. Ya langsung saja untuk pembuatan talang PVC, nanti saya akan, saya sudah menyediakan peralatan yang nanti akan dipergunakan dan bahan-bahan yang nanti akan dipergunakan. Kabel roll, kacamata, kacamata, meteran, ballpoint, gerinda, bor tangan, talang PVC, lem, dan tutup talangnya. Nah, sementara itu saja yang harus dipersiapkan untuk pembuatan talang PVC ini ya. Jadi, diharapkan kalian yang belum tahu harus lihat konten ini agar lebih detailnya. Nah, nanti sistem kerja dari filter talang ini juga nanti akan saya sampaikan. Jadi, kita ukur dulu talang yang akan kita buat berapa panjangnya ya. Ini saya contohkan yang ukuran 80 saja. Nanti kita potong. Nanti sebelum kita potong talang PVC ini, kita siapkan dulu alat pelindung diri ya, kacamata ini, biar kita tidak kena percikan untuk potongan-potongan serabut dari talangnya itu. Nanti kita pakai ini. Kita pakai masker. Lalu, kita potong. Untuk langkah selanjutnya, kita buat sekat untuk potongan-potongan yang nantinya akan kita pergunakan sebagai sekat cembernya ya. Setelah bahan-bahan sudah siap semua, tadi saya sudah menyiapkan untuk potongan-potongan sekat cembernya. Nanti kita langsung praktekan saja untuk langkah-langkah pembuatannya. Jadi, pertama kali kita pasang penutup ini. Setelah kita lumuri penutup talang ini dengan lem, lalu kita pasang di talangnya ini. Setelah penutup di sisi kedua sisinya, kanan dan kiri, sudah terpasang seperti ini. Langkah selanjutnya, kita pasang sekat-sekat cember ini ya. Ini di ukuran 80 nanti saya akan pasang 3 cember. Eh, 4 cember. Input, cember filter pertama, cember filter kedua, output. Jadi, nanti saya siapkan seperti ini. Nanti saya akan lakukan pengeleman. Baiklah, kita lakukan pengeleman saja ya. Diusahakan pengeleman harus di sisi bawah dulu. Setelah... Setelah kita lakukan pengeleman dinding-dinding sekat, langkah selanjutnya, kita akan melobangi output dan inputnya ya. Seperti ini cara pelobangannya. Setelah semuanya terpasang seperti ini, lubang in dan lubang out juga sudah terlubangi. Langkah selanjutnya, kita membuat ram seperti ini ya. yang buat untuk tempat kapas di media mekaniknya. Jadi, nanti kita buat seperti ini. Kita lubangin seperti ini. Ya, baik. Untuk... Apa? Cara pembuatan filter talang. Tadi sudah saya utarakan dari awal motong. Bahan-bahan apa saja yang sudah disediakan. Alat-alat apa saja yang harus dipergunakan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, disini ada input. Terus air mengalir dari powerhead ke sini. Nah, dinding ini. Dinding pertama ini harus ada space. Ruang yang akan mengalir air dan nantinya buat sirkulasi air. Jadi, disini ada lubang seperti ini. Di dinding yang kedua, rapat. Di dinding yang ketiga, lubang lagi. Dinding yang keempat, rapat seperti ini. Jadi, seperti itu. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kalian semua. Untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Untuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.